hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel aku jadi video kali ini aku mau bikin video tentang bikin nasi goreng nasi goreng ini nasi goreng kencur jadi aku jadi menu keluarga apa namanya makan favorit lah ibaratnya jadi kalau kita nggak ada sayur atau nggak ada lauf yang lain kita biasanya bikin nasi goreng kencur ini dan ini biasanya tuh sekali masak langsung habis jadi akan masih enak dong tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian sudah subscribe dulu channel aku dan jangan lupa di like terus di komen dan di share seluruh selamat aneh bahannya itu ada nasi ini aku bikin satu poti terus disini ada bawang putih bawang merah terus ada cabai beberapa biji dan jangan lupa pencurnya ini aku pakai satu ruang aku pakai semua biar ada rasanya ke pencurnya dan aku pakai satu gatang daun bawang tapi aku buang daunnya aku pakai buang daun bawang dan aku pakai buang daun bawang dan aku pakai buang daun bawang dan aku bisa pakai bubien untuk bubien untuk bubien nasi jadi ini aku nggak pakai bubien nasi bubien nasi ini aku pakai bubien nasi ini aku pakai bubien nasi ini aku pakai bubien nasi ini aku haluskan di sini di cabai atau merah bubien nasi sama kencur Oke jadi ini tadi yang udah aku haluskan ya jadinya segini habis ini baru dan bawangnya aku mau potong-potong kalau udah langsung kita mulai saya amat pertama kita nyalakan api apinya kalau udah kita masukkan bubien yang ini ini nggak aku masukkan semua ya aku kasih setengah aja udah kita masukkan bumbunya udah kita masukkan bumbunya aku boleh Dapur minis kalau udah kita masukkan daun bawang ini kita masukkan daun bawang sampai harum ya baru kita masukkan telurnya telurnya optional aja boleh dicampur boleh nanti kalian pisah atau kalian cepat atau kalian dadar ya habis kayak gini baru kita masukkan nasinya nasinya udah masuk kita aduk-aduk kalau udah kayak gini ini kita kesilkan api kita kasih garam sedikit aja habis itu aku tambahkan tambahkan kita tambahkan lalu kita masukkan lalu kita masukkan loge-nya loge terakhir ya biar dia itu gak terlalu mateng loge-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah hayat selesop kami methane itali terakhir ya kalau kurang asin kalian boleh tambahkan dungu ya aku mau tambahkan rake sedikit aja kurang asin baru kita ratakan lagi nah ini toge nya udah layu belum tengah layu aku akan katakan aja oke sekarang kita tinggal presenya kayaknya ini jadi dua porsi bukan satu porsi karena ketantuan toge jadi lebih banyak jadinya kau mau mas oke sudah jadi nasi gorengnya oke terima kasih ya untuk sampai disini aja video kali ini semoga bermanfaat kalian dan jangan lupa like comment terus subscribe untuk video aku biar aku lebih senang ket untuk video-video ya